Palawan super penuh dengan action yang sangat memukau, kisah romkom yang bikin senyum-senyum sendiri, sampai sebuah film horror yang penuh dengan jumpscare bakal ada di film-film terbaru tahun 2023 bulan ini men. Film-filmnya ini punya cerita uniknya masing-masing dan sangat rekomen banget buat kalian tonton di bioskop. Semua bakal gue rangkum di 10 film terbaru di tahun 2023 edisi bulan Juni ini. Pembukaan disini bakal ada sebuah film animasi yang sangat seru banget dengan prequelnya yang gak dilupain oleh semua orang men. Nah, di sequelnya ini bakal semakin menarik dengan sebuah plot cerita multiverse yang menegangkan. Kisahnya mengikuti pada terusan prequelnya pada saat Miles Morales rempar ke multiverse dan menemukan tim speeder people yang saling menjaga akan eksistensinya. Dalam pertempuran yang sengit, Miles mendapatkan ancaman baru dari Magnus Jati tentang menjadi pahlawan. Mungkin buat kalian yang gak nonton film pertamanya bisa skip dulu nonton film ini ya. Dan mulai nonton film yang pertamanya dulu untuk di sana gitu. Karena secara keseluruhan ceritanya bakal nyambung banget dan bakal saling berkersinambungan. Sequelnya ini tentu bakal cukup liar dengan cerita yang besar dan juga sebuah konflik yang memang lebih menarik dan juga sangat lebih menegangkan. Film ini tayang perdana pada 2 Juni tahun 2023 dengan sebuah film yang bisa kalian saksikan 2 hari lebih awal di Indonesia yang tentu terpampang di layar lebar bioskop Indonesia. Salah satu film horror yang bakal tayang menghantui bulan Juni ini men. Yap, filmnya ini bakal sangat seru apalagi dengan penuh jumpscare dan juga penuh dengan sebuah cerita mengerikan di tiap scene yang diberikannya. The Buggy Man berkisah pada seorang remaja bernama Sadie dan adiknya Xavier yang sedang terguncang oleh kematian sang ibu yang sangat mendadak. Setelah itu sosok sadis bernama Buggy Man pun hadir di rumahnya dan mengancam mereka dengan sangat sadis. Demi untuk bisa mempertahankan kewarasannya mereka berjuang untuk mendapatkan perhatian san ayah sebelum terlambat. Secara mengejutkan dunia perfilman Hollywood mulai mengadaptasi sebuah cerpen-cerpen terkenal yang memang mempunyai potensi yang besar untuk dijadikan sebuah film yang layar lebar gitu. Dan salah satunya adalah film ini dengan mengadaptasi dari sebuah cerita pendek karya Stephen King yang pertama kali diterbitkan pada majalah Cavalier di edisi 1973 ini. Filmnya bakal tayang pada 2 Juni tahun 2023 yang tentu sangat menarik untuk kalian tonton di layar lebar bioskop bersama pasangan ataupun gebetan kalian ya. Siapa yang kangen untuk nonton film-film robot nih? Di bulan Juni ini bakal hadir sebuah film robot yang memang gua rasa kalian semua udah tau lah film ini ya. Dengan sebuah action yang seru, film ini tentu bakal sangat keren banget men. Transformers Rise of the Beast berlatar pada 1994, seorang pemuda dari Brooklyn bernama Noah Dias dan Elena Wallace yang mulai berpetualang dengan Autobots maksimal Spredakons dan Terrorcons. Mereka terlibat dalam sebuah konflik dari Optimus Prime melawan Skorg yang dibimbing oleh Terrorcons yang berambisi menghancurkan seluruh Autobots. Sama seperti franchise dari Fast and Furious, film franchise lain yang gua tinggalkan adalah franchise dari Transformers men. Alasannya ya sama, semakin gak masuk akal dan semakin boring. Tapi buat kalian yang memang fanatik banget sama Transformers, terutama di Indonesia sendiri ada banyak banget ya, sangat wajib banget untuk nonton film ini. Film ini rencananya tayang pada 7 Juni tahun 2023 dalam sebuah franchise panjang di seri Transformers. Buat kalian para penggemar Autobots yang udah bukan auto lagi. Bukan cuma Spider-Man, ternyata bulan Juni ini juga bakal ada sebuah film superhero lagi yang kalian pasti bakal kaget dengan aksen serunya dan juga cerita yang menarik banget dari DC Comics versi lamanya. Di film standalone-nya The Flash ini bakal nyeritain tentang Barry dengan sebuah kecepatan supernya yang memaksa untuk mengubah masa lalu serta menciptakan dunia tanpa palawan yang sangat mengerikan. Untuk menembus kesalahannya itu, Barry berjuang demi hidupnya untuk melawan waktu dan juga menyelamatkan masa depan. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu di bulan ini. Salah satu film superhero yang jangan sampai dilewatkan ya, men. Kalian pasti tau lah dengan sosok Flash di film DC. Yap, kini ya bakal punya sebuah standalone-nya sendiri yang bakal penuh dengan aksen seru dan juga ceritanya yang semakin menarik untuk diikuti. Film ini rencananya bakal tayang pada 16 Juni tahun 2023 yang tentu bakal menarik banget buat kalian tonton di sebuah layar lebar perimer bioskopnya Indonesia. Lagi dan lagi film animasi bakal stand out di bulan Juni ini ya. Kini giliran Disney dan Pixar yang bakal ngambil alimata para penontonnya dengan sebuah film animasi visual ciamik dan tentu memukau para penontonnya. Elemental menceritakan pasangan unik dari dua elemen yang bertolak belakang bernama Amber dan juga Wade. Amber adalah wanita muda yang berapi-api dan Wade adalah pria yang selalu menginguti arusnya itu. Mereka berdua menemukan petualangannya yang menarik dan menemukan sebuah banyak kesamaan serta saling melengkapi satu sama lainnya. Akhirnya Disney kembali ke jalannya dengan membuat film animasi orisinil dari Pixar lagi ya, setelah meremake film-film live action yang gak jelas semua gitu. Gue sangat excited banget sama film yang satu ini sih, yang memang bakal penuh dengan visual ciamik dan juga cerita yang bakal menarik untuk ditonton. Film ini rencananya bakal tayang pada 16 Juni tahun 2023 dengan sebuah animasi yang keren banget dan juga cerita yang menarik untuk kalian tonton di bioskopnya Indonesia. Genre horror mungkin memang ada sedikit di bulan Juni ini ya, tapi dari beberapa genre horror yang diberikannya, semua punya kualitas yang tentu bakal bikin kalian puas. Dan tanpa terkecuali sama film yang satu ini. The Blackening mengisahkan pada tujuh teman baik yang terperangkap di sebuah kabin misterius oleh seorang pemunuh yang ingin balas dendam. Masuk ke dalam kepanikan yang histeris, ketujuh teman ini harus berpikir dengan cerdik untuk mencari jalan keluarnya tersebut. Sebuah konsep baru yang memang ada di perfilman Hollywood bakal tergambarkan dengan jelas di film ini men. Yang memang bakal menggunakan sebuah konsep yang anti mainstream dengan beberapa naskah yang juga sedikit satir gitu. Film ini bakal tayang pada 16 Juni tahun 2023 dengan sebuah genre horror yang tentu berbeda dari film lainnya dan hanya bisa kalian saksikan di bioskop. Oke, masuk ke dalam sebuah film romcom yang kali ini bakal punya sebuah cerita yang wild dan tentu bakal dengan komedi yang bikin kalian senyum-senyum sendiri men. Apalagi dengan para aktor yang terkenal membuat film ini layak untuk ditunggu. No Heart Feelings bercerita pada seorang perempuan yang bisa melakukan multitasking bernama media mengambil pekerjaan dari orang tua remaja laki-laki yang introvert dan juga tanggung untuk menjadi teman kencan bagi anak yang mau masuk perguruan tinggi di sana. Pecinta film romcom jangan sampai kelewatan untuk nonton film ini ya. Selain film ini sangat menarik, komedinya pun bakal bikin weekend kalian mood banget men. Apalagi dengan cerita yang ringan, No Heart Feelings adalah sebuah film yang telah ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya. Film ini rencananya akan tayang pada 23 Juni tahun 2023 yang tentu bakal bikin mood booster kalian pada sebuah romantik komedi yang sangat menarik. Well untuk film yang satu ini bisa kasih kalian pengalaman tontonan yang sangat berbeda, karena bukan cuma ceritanya aja yang unik, sinematografinya pun bakal sangat berbeda dibandingkan dengan beberapa film yang mainstream. Asteroid City adalah sebuah kota yang terperangkap di tengah gurun aes pada tahun 1995, di tempat itu sebuah kompetisi ilmiah yang tentu mengundang anak-anak sekolah dan orang tua ke lokasi pendaratan dari asteroid yang sangat misterius. Namun suasana mencekam terjadi ketika alien diyakini akan mendarat di gurun tersebut, dan hal itu membuat panik seluruh penghuninya itu. Ini mungkin adalah sebuah film terunik di bulan ini ya men, yang memang tentu bakal sangat berbeda dibandingkan dengan film-film yang menggunakan konsep yang juga serupa. Bukan jaman itu yang sinematografinya pun sangat unik dengan beberapa sentuhan seperti konsep painting yang bikin kalian nyaman dibuatnya gitu. Film ini rencananya bakal dirilis pada 23 Juni tahun 2023 dengan penuh aktor terkenalnya Hollywood yang tentu menarik untuk ditonton di bioskop. Kalian siap buat nostalgiaan lagi dengan petualangan yang bakal sangat ikonik? Yap, bulan Juni ini bakal ada salah satu film yang memang sangat-sangat ikonik banget ada di dunia dengan petualangan seru yang tentu menegangkan. Indiana Jones Dial of Destiny Balater pada tahun 1969 di kota New York mengikuti sebuah petualangan dari kembalinya sang pahlawan legendaris yaitu Indiana Jones. Setelah lama dirinya menjadi profesor arkeolog yang menjauhi petualangan dan juga tantangan, Jones pun terpaksa sekali lagi harus terlibat dalam sebuah persaingan antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet yang punya proyek sama dalam eksplorasi dari luar angkasa. Ini adalah proyek kelima dari seri Indiana Jones yang sebelumnya vakum udah lama banget gitu ya di layar lebar dunia. Kini lukas film dan juga jajaran krunya bakal membuat sebuah sequel penting yang tentu bakal bikin kalian nostalgia dengan kisahnya ini men. Para penggemar film-film petualangan terutama film Indiana Jones jangan sampai kelewatan untuk nonton film ini ya. Film ini akan dirilis pada 30 Juni tahun 2023 dengan sebuah film pure adventure yang seru yang tentu juga bakal bikin nostalgia di bioskop Indonesia. Terakhir dan menjadi penutup di list ini gue punya sebuah film yang sangat menarik buat kalian tonton men. Dengan visualnya yang sangat keren dan juga ceritanya yang unik, film ini cocok banget untuk kalian tonton bareng sama keluarga kalian. Ruby Gilman tengah Cikraken berkisah pada seorang remaja pemalu yang mengatai bahwa dia berasal dari keluarga kerajaan dongeng yaitu Kraken di laut legendaris yang sangat misterius. Ia menyadari bahwa takdirnya terletak di kedalaman air yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Yang menarik yang bakal dihadirkan di dalam film animasi yang satu ini adalah film ini berada di zona action yang tentu bakal punya sebuah animasi yang bikin tegang dan menyenangkan untuk kalian tonton men. Ceritanya pun tentu bakal sangat menarik dengan beberapa kisah dongeng yang deep dan cocok banget untuk dipelajari buat anak-anak kalian gitu men. Jadi buat kalian yang udah berkeluarga ini film cocok banget untuk jadi tontonan weekend bulan ini ya. Film ini rencananya bakal dililis pada 30 Juni tahun 2023 dalam sebuah kisah menarik dengan petualangan penuh action di bioskop primernya Indonesia. Oke mungkin cuma itu aja di konten 10 update film terbaru di tahun 2023 edisi bulan Juni ini. Film mana nih yang langsung pengen kalian tonton di bioskop? Silahkan komen di kolom komentar ya. Like video ini jika kalian suka dan juga subscribe juga channel ini. Selamat menonton and see you in the next film.